Apakah Anda tahu bahwa Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur di Indonesia hingga melampaui Malaysia? Tonton video ini untuk mengetahui fakta-fakta mengejutkan tentang prestasi Jokowi dalam bidang infrastruktur. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dikenal sebagai presiden yang gencar membangun infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Sejak menjabat pada tahun 2014, Jokowi telah meresmikan berbagai proyek infrastruktur yang bertujuan untuk memeratakan pembangunan, meningkatkan daya saing, mencapai keadilan sosial. Dan membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu bidang infrastruktur yang menjadi prioritas Jokowi adalah transportasi. Dalam enam tahun terakhir, pemerintahan Jokowi telah membangun 1.640 km jalan tol dan 4.600 km jalan bukan tol. Selain itu, Jokowi juga telah membangun 15 bandara baru dan melakukan 38 ekspansi dan perbaikan bandara lama. Tak hanya itu, Jokowi juga telah membangun 124 pelabuhan baru yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung perekonomian nasional. Selain transportasi, bidang infrastruktur lain yang menjadi perhatian Jokowi adalah sumber daya air. Jokowi menyadari bahwa Indonesia membutuhkan bendungan untuk mengatasi masalah kekeringan, banjir, irigasi, dan ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, Jokowi telah membangun 22 bendungan baru pada tahun 2021 ini dan menargetkan untuk menyelesaikan 65 bendungan pada tahun 2024 mendatang. Jokowi menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan fondasi penting dalam suatu negara. Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ya enggak. Sering tidak kita sadari bahwa infrastruktur itu bangun peradaban, ujar Jokowi saat meresmikan Terminal Bandara Kuabang, Kabupaten Halmahera Utara. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif, Indonesia berhasil melampaui Malaysia dalam hal kualitas infrastruktur. Menurut laporan World Economic Forum, WEF, tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 141 negara dengan skor 64,8 dalam hal kualitas infrastruktur. Sementara itu, Malaysia berada di peringkat ke-77 dengan skor 63,7. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur secara signifikan dibandingkan dengan negara tetangga yang selama ini dianggap lebih maju. Terima kasih telah menonton!